Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama mari kita pencetkan puji dan syukur atas kedatat Allah SWT yang mana pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesehatan untuk mempersentasikan materi saya tentang pengelolaan sumber daya air baik pengelolaan sumber daya air atau disingkat dengan PSDA apa sih pengelolaan sumber daya air jadi pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air pendaya gunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air kemudian ada 5 pilar atau dasar pokok dari PSDA yang pertama itu konservasi sumber daya air dimana perlindungan dan pelestarian sumber daya air pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air kemudian yang kedua pendaya gunaan sumber daya air pelata gunaan sumber daya air penyediaan SDA penggunaan sumber daya air pengembangan sumber daya air dan pengusahaan sumber daya air kemudian yang ketiga ada pengendalian daya rusak dimana mencakup pencegahan daya rusak air pendengulangan daya rusak air dan pemulihan daya rusak air kemudian yang keempat keterbukaan dan ketersediaan data dan informasi dimana mencakup sebagai berikutnya itu basis data SDM dan peralatan koordinasi atau tanggung jawab dan terbatasnya dana kemudian yang kelima itu ada pemberdayaan dan pengawasan yang di dalamnya itu mencakup tentang lembaga PSDA pendanaan pengaturan PSDA forum koordinasi dan pemberdayaan atau peningkatan peran masyarakat dan swasta kemudian disini ada enam isu strategis PSDA yang pertama degradasi lingkungan yang kedua pertumbuhan penduduk yang ketiga ketahanan energi yang keempat banjir dan kekeringan yang kelima ketahanan pangan dan yang terakhir itu perubahan iklim disini ada pun pengertian dari enam isu strategis dari PSDA yaitu pertama degradasi lingkungan dimana definisinya itu kerusakan terhadap lingkungan melalui penipisan sumber daya seperti udara air dan tanah kemudian yang kedua pertumbuhan penduduk pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan perwaktu unit untuk pengukuran kemudian yang ketiga itu ketahanan energi ketahanan energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup kemudian banjir dan kekeringan banjir adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai kemudian kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh dibawa kebutuhan air untuk kebutuhan hidup pertanian kegiatan ekonomi dan lingkungan kemudian ketahanan pangan ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhnya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup baik dari jumlah maupun mutunya aman merata dan terjangkau kalau yang terakhir itu ada perubahan iklim perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang pergeseran ini mungkin bersifat alami tetapi sejak periode 1800an aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara minyak dan gas yang menghasilkan gas terangkap yang menghasilkan gas merangkap panas kemudian ada beberapa aspek aspek dari PSDA yang pertama itu aspek konversi sumber daya air dimana di dalamnya yang dibahas itu tingkat kekritisan daerah aliran sungai atau DAS kemudian penggerusan garis pantai kemudian sarana dan prasarana sumber daya air berikutnya itu aspek pendaya gunaan sumber daya air yang pertama itu ketersediaan yang kedua jaringan dan bangunan irigasi yang ketiga sumber-sumber dan yang keempat neraca yang kelima pemanfaatan yang keenam kemampuan yang ketujuh sektor-sektor dan yang kedelapan lokasi yang berikut ini adalah aspek pengendalian daya rusak air yang pertama itu terjadinya bencana erosi tebing dan degradasi sungai sedimentasi muara sungai pencemaran sungai yang meliputi kualitas air sungai jenis jumlah dan lokasi limba yang dibuang ke sungai itulah presentasi dari saya mungkin cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh